Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong produksi perikanan tangkap di Sumatera Selatan dengan membangun dan memperbaiki tempat pendaratan ikan di perairan darat seperti di Musibanyuasin dan Pasar Induk Cakabaring. TPI diharapkan dapat berkontribusi untuk perbaikan pendataan potensi produksi. TPI Cakabaring telah menjadi sentra perikanan untuk aktivitas bongkar, penanganan dan pemasaran produk perikanan khusus di Palembang. Potensi perikanan tak hanya di laut, tapi juga di perairan darat seperti sungai, danau, dan paparan air lainnya mencapai 13,85 juta hektare dengan potensi perikanan 3,03 juta ton. Sumatera Selatan yang dilewati aliran sungai besar seperti Sungai Musib memiliki potensi tersebut. Bukan baru dibangun sudah lama, kita hanya merehabitasi dan melengkapi dari yang ada. Terus pendaratan ikannya juga kemarin 2 tahun lalu kita sudah lihat ke sini sudah ada yang dibangun terhadap pendaratan yang sempat rusak, sekarang kita dapat perbaiki. TPI yang lama yang higienis pun, sekarang kita akan rencanakan untuk perbaikan beberapa tempat dan rehabilitasi yang harus kita lakukan. KKP juga melanjutkan pembangunan tempat pendaratan ikan di Sungsang, Banyu Asin yang terhenti. Posisinya di Muara Sungai Musi, daerah itu dapat menjadi tempat strategis dan memiliki potensi besar dari tangkapan di wilayah Laut Sumsel, Riau, Bangka, dan Batam. Selain letak Sungsang tak jauh dari Palembang sebagai pasar ikan terbesar di Sumsel, Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang.